ke kawasan Menteng, di posko pemenangan Anies Mohaimin, rekan saya Tifal Soe, saya akan melaporkannya untuk Anda. Tifal, silakan. Silakan Tifal. Saya tidak bisa mendengar suara Anda sebetulnya Friska, tapi yang bisa saya jelaskan di sini bahwa dari tim nasional pemenangan pasangan Anies Baswe dan Mohaimin Iskandar ini tetap menantikan hasil hitung atau rekapitulasi suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum secara berjenjang untuk melihat lagi berapa perolehan suara yang didapatkan oleh pasangan Amin dalam pemilihan Presiden 2024 ini. Saya coba menarik lagi ke belakang, terakhir kali yang saya pahami dari juru bicara tim Nas Amin, Billy David menyampaikan kepada saya minggu lalu, tepat sehari sebelum hari kampanye terakhir Pilpres 2024, kala itu lewat sambungan daring, ia menyampaikan konfirmasi bahwa tim Nas Amin menetapkan target untuk Pilpres 2024 ini setidak-tidaknya bisa lolos putaran kedua dengan perolehan suara setidak-tidaknya atau minimal 35%. Lebih lanjut saya konfirmasi lagi kepada Kapten tim Nas Amin pagi tadi, Muhammad Syawgi Al-Laidrus yang tiba lebih dulu di markas tim Nas Amin ini untuk mengawal seluruh proses rekapitulasi dan juga hasil hitung cepat dari beberapa lembaga survei. Tidak dijelaskan secara detail hal apa yang menjadi perhitungan atau apa yang mendasari indikator apa sebetulnya dipakai oleh tim Nas Amin ini sampai akhirnya menetapkan angka sedemikian, tapi Muhammad Syawgi Al-Laidrus beralasan bahwa angka itu atau target itu dipandang realistis untuk pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024 ini. Nah merespons dari sejumlah hasil survei ataupun juga hasil hitung cepat dari beberapa lembaga survei dengan data masuk awal bervariasi bahkan hingga saat ini pun angkanya masih terus bergerak begitu ya terutama dalam hal ini dari catatan Litbang Kompas begitu yang sudah dianggap sudah stabil angkanya begitu dari tim Nas Amin beberapa jam yang lalu sudah menyampaikan keterangan persnya baik itu dari Kapten Syawgi Al-Laidrus maupun Kokapten Sudirman Said kemudian Thomas Lembong yang juga kami temui beberapa menit yang lalu bahkan dari Ketua Tim Hukum Nasional Ketua THN Tim Nas Amin Ari Yusuf Amir menyampaikan bahwa tim masih akan melihat hasil rekapitulasi yang berlaku secara berjenjang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum maksimal sampai nanti kita ketahui hasil rekapitulasi akhirnya pada 20 Maret 2024. Hal lain yang juga sebetulnya menarik untuk dicermati adalah pernyataan dari Ari Yusuf Amir tadi sempat ia sampaikan bahwa ada potensi kecurangan yang dideteksi oleh Tim Hukum Nasional atau THN Tim Nas Amin dalam rangkaian pencoblosan ataupun juga pemungutan suara 14 Februari 2024 ini ia hanya membocorkan salah satu poinnya atau salah satu yang menjadi concern hingga saat ini adalah terlibatnya kepala desa secara masif ia menyebut detailnya akan dikaji lagi nanti dan akan disampaikan lagi kepada publik saat data-datanya sudah bisa terkumpul dan bisa ditindaklanjuti oleh Tim Hukum Nasional pasangan Anis Baswedan Mohaimin Iskandar. Anis Baswedan juga beberapa menit kemudian setelah keterangan pers dari perwakilan Tim Nas Amin juga menyampaikan bahwa hasil hitung cepat dari beberapa lembaga survei ini tidak serta-merta dianggap begitu tidak serta-merta menggambarkan hasil rekapitulasi akhir sehingga pernyataannya sejak pertama kali ia tiba di markas Tim Nas Amin hingga terakhir kali sebelum meninggalkan Jalan Diponegoro 10 Menteng Jakarta Pusat yang menyampaikan kita tunggu saja. Itu penegasan yang berkali-kali diutarakan oleh Anis Baswedan. Sayangnya tadi Mohaimin Iskandar selaku calon wakil presiden dari usungan koalisi perubahan ini tidak memberikan tanggapan apapun ia diketahui sudah langsung meninggalkan area Jalan Diponegoro 10 dan menuju ke agenda berikutnya. Kami juga masih mengawal bagaimana pergerakan ataupun juga langkah berikutnya atau langkah lanjutan yang bakal ditempuh oleh Tim Nasional Pemenangan Anis Baswedan Mohaimin Iskandar terutama soal dugaan kecurangan yang sudah diutarakan oleh Tim Hukum Nasional Tim Nas. Sampai jumpa di video selanjutnya.